Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Jutawan ini selalu menyelamatkan wanita bercadar di Perancis Seperti yang kita tahu, beberapa negara Eropa memiliki aturan yang ketat bagi wanita-wanita yang memutuskan untuk memakai cadar Misalnya Perancis dan Belgia Wanita yang memakai cadar di tempat umum akan dikenakan denda Tetapi pria ini dengan santai membayar denda bagi para muslimah yang memakai cadar Nama pria ini adalah Rashid Nikas Dia adalah seorang pengusaha dan jutawan dari Perancis Kerasnya aturan beberapa negara Eropa yang memberi denda bagi wanita bercadar ditentang oleh Rashid Nikas Keputusan Perancis dan Belgia untuk melarang wanita muslimah memakai cadar telah mencederai kebebasan mereka Saya melihat undang-undang pemerintah Eropa yang tidak menghormati hak-hak pribadi tidak dapat diterima Ujarnya dalam sebuah jumpa pers Sejak Perancis memberlakukan undang-undang tersebut, Rashid Nikas menyediakan anggaran khusus untuk membayar denda bagi muslimah yang tertangkap saat bercadar Tindakan berani itu seolah menentang undang-undang secara terang-terangan Rashid Nikas seolah mengatakan Wahai wanita muslimah, pakailah cadar sesuka hati Jika kalian terkena denda, sayang yang akan membayarnya Untuk Anda ketahui, istri Rashid Nikas juga memakai cadar Pada tahun 2011, Rashid Nikas diberitakan telah membayar denda dua muslimah yang terkena denda saat bercadar Langkahnya yang menentang undang-undang larangan wanita bercadar ini Membuat Rashid Nikas mendapat gelar dari Sheikh Al-Qwaini Sebagai salah satu orang yang mengalahkan satu negara Semoga perjuangan ini bisa menjadi angin segar bagi wanita muslimah Perancis yang memutuskan untuk bercadar Jika ada wanita yang bebas memamerkan tubuhnya pada dunia Seharusnya wanita yang memutuskan untuk menutup seluruh tubuhnya juga diberi hak yang sama Demikian pendapat salah satu sahabat kami Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih